Oke lor jadi saya disini bersama Srikan di esat rate ini langsung pengesahan di pusat Madiun ya sekarang udah jadi seleb tiktok nih tapi bukan karena dia joget-joget pakai baju esat rate bukan ya karena dia sering menyapa dulur semuanya di live ya tapi sekarang followersnya legit banget Mbak refi ini aslinya depok ya kalau depok 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 kalau kan depok kalau kebiasa penggila nih biduan depoknya jadi Mbak refi kan depok kok bisa pengesahannya latihannya langsung dipadepokan pusat Madiun ya karena suamiku kan asli Madiun Mas Den oke terus kebetulan tetangga aku itu warga-warganya saat latihan aku diajak ikut di pusat latihan di latihan sampai pengesahan itu keren nih langsung di pusat dan apa nilai positifnya ikut esat rate ini dari mbak refi pribadi positifnya itu Oh ya jadi banyak tulur ya terus aku bangga senang seneng gitu loh Iya banggalah sama esat rate banyak juara-juara atlet-atlet semua yang berprestasi banyak ya yang hobi gorengan juga ketika di live juga banyak menyapa karena mbak refi kan kalau live kan kadang ngetel lagu itu Mekarlah jadi ketawa-lagu suka anak berikan di esat rate jadi banyak duluan yang menyapa ini dulurku gitu ya rame banget rame banget ya dan mereka senang banget gitu senang banget ketika mengaturkan lagu terakhir nih sekarang bentar lagi mau pengesahan mbak nih buat calon warga apa pesan-pesannya kalian tetap semangat terus sampai disahkan ya untuk calon warga biar Oh bisa menjadi warga di tahun 2024 Oke jadi serikandi aja bisa menjadi warga buat kalian semua apalagi cowok-cowok tetap harus bisa menjadi warga ya jadi orangnya satrat itu bukan berarti bisa berantem semua jago berantem semua enggak jadi ada banyak hal yang kita dapat di sana ya Oke semangat ya aku mau pulang nih ada bentar doang aku kan ada dimana-mana ya jadi di Madiun dua hari ya dua hari udah langsung pulang padahal dia tahunya aku dimana kan Palemang atau Jakarta tiba-tiba di Madiun siluman juga ya Oke thank you Mbak refi ya